Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sehat, sehat Indonesia Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir disini Dan atau saja pemirsa yang ada di rumah Izinkan kami menyampaikan bahwa acara ini tetap menggunakan protokol kesehatan Maka izinkan hanya saya dan dua orang narasumber yang diperkenankan untuk membuka masker Silahkan Bapak dan Ibu untuk membuka masker terlebih dahulu Kenyataannya pandemi COVID-19 telah berdampak secara multidimensional Secara global maupun wilayah Karenanya dibutuhkan kolaborasi dari seluruh sektor untuk bersatu padu Bahu membahu dan bergotong royong melakukan upaya-upaya pencegahan guna memutus rantai penularan dan penyebaran COVID-19 Selama 60 menit ke depan kita akan berdiskusi tentu saja dengan para narasumber kita Yang luar biasa dalam talk show sosialisasi edukasi program kesehatan Sehat bangsaku hebat negeriku Kita akan langsung menyambut bersama dua narasumber kita Yang pertama ada anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bapak Haji Anas Tahir Assalamualaikum Bapak selamat datang Waalaikumsalam Mbak Mayang Bagaimana Pak sehat kabarnya Pak Alhamdulillah Secerah cuacanya Pak Secerah cuacanya ya Pak ya Alhamdulillah Baik ada narasumber kita yang kedua Ada kepala bidang pencegahan dan pengandalian penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Ibu Dr. Andriani Hamzah MMRS Selamat datang Ibu Bagaimana kabarnya Ibu sehat? Alhamdulillah sehat pada siang ini ya Benar katanya Pak Anas tadi Suasananya ceria ya Menyambut kita semua ini Alhamdulillah boleh tepuk tangan sekali lagi untuk dua narasumber kita Talkshow kita kali ini Kita akan fokus membahas terkait Pencegahan dan pengandalian COVID-19 Sebagaimana kita ketahui bahwa status COVID-19 Telah mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu Meski belakangan ini mulai ada lagi Kenaikan Tentu saja dengan munculnya Suvarian XBB Lantas bagaimana Upaya-upaya Indonesia untuk menangani pandemi COVID-19 Yang belum berakhir sampai saat ini Pak Anas sebagai lembaga legislatif Bapak yang memiliki tugas dan fungsi penganggaran Dan pengawasan bagaimana tanggapan Bapak Terkait pencegahan dan pengandalian COVID-19 di Indonesia selama ini Bapak Silahkan Pemerintah punya komitmen kuat untuk menangani sekaligus memerangi COVID-19 Dan telah mengembalikan negara pada suasana yang jauh lebih baik Ini bisa kita lihat misalnya pada saat pertama kali COVID-19 masuk ke Indonesia Dan Alhamdulillah dengan komitmen kuat serta langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Hari ini COVID-19 retaf relatif terkendali Meskipun belum tuntas Selanjutnya Pak Anas, jika dibandingkan tahun lalu Kasus COVID-19 di Indonesia saat ini cenderung menurun Bapak Namun belakangan muncul subvarian XBB Sehingga angka kasus COVID-19 kembali meningkat Bagaimana DPR RI mengemandang hal ini Bapak? Kita memang tidak boleh lengah Meskipun kecenderungan COVID-19 sudah jauh menurun Tapi kan terkendali Kenanya hal penting yang harus dilakukan oleh masyarakat Akadalah tetap melaksanakan atau mengikuti protokol kesehatan Jadi kita tetap harus cuci tangan Kita harus tetap pakai masker Dan yang jauh lebih penting dari itu adalah Kita harus mengikuti program vaksinasi booster Karena masyarakat harus bersiap-siap untuk melakukan booster bagi yang belum melakukan Supaya tercipta imunitas masyarakat yang memadai Sehingga COVID-19 akan benar-benar bisa berakhir Sekarang saya akan berdiskusi dengan Ibu Dokter Andriani Dokter boleh diceritakan mengenai kondisi saat ini Mengenai sebaran kasus COVID-19 Dan pencapaian keberhasilan vaksin COVID-19 di wilayah Kabupaten Banyuwangi Bapak-Ibu sekalian, bertukar kami sampaikan Kondisi di Kabupaten Banyuwangi Angka COVID-19 sebenarnya sudah melandai beberapa waktu yang lalu Tidak lebih dari 20 orang yang terkena COVID-19 Tapi akhir-akhir ini terus meningkat Di range antara 60 sampai 100 Dan pada hari ini adalah 64 kasus aktif Dan ada 10 orang yang sedang dirawat di rumah sakit Kita doakan mudah-mudahan yang sedang dirawat Dan sedang yang sakit cepat sembuh Kalau ini Ibu, Kementerian Kesehatan kan telah Mendistribusikan vaksin booster Ibu, ke daerah Sebagai upaya untuk mencegah peningkatan Kasus COVID-19 Bisa dijelaskan Ibu apa saja langkah-langkah Yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi agar Masyarakat mau melakukan vaksin booster Jadi di Kabupaten Banyuwangi dengan target yang sebelumnya 1.200.000 Sekarang 1.485.710 Dosis 1 tercapai 85,63 Dosis 2 72,7% Dosis 3 masih 38,07% ini yang harus segera kita capai Bapak-Ibu sekalian Dan untuk dosis 4 84,28% Sehingga mari kita bersama-sama Segera yang belum vaksin Untuk melakukan vaksin Ada beberapa upaya Sebenarnya sudah kami lakukan Di antara lain Yang pertama adalah seperti kegiatan hari ini Ada sosialisasi dan edukasi Terkait dengan program vaksinasi COVID-19 Baik kegiatan formal seperti ini Mau kegiatan informal di pengajian Ngobrol dengan tetangga yang belum disampaikan Untuk bisa melakukan vaksinasi booster Bapak-Ibu sekalian Selain itu kami juga meningkatkan promosi kesehatan Baik melalui radio, televisi, siaran keliling Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah dengar Pusmas keliling-keliling mengumumkan Ayo vaksin-vaksin Seperti itu juga media sosial kami Instagram kami ada 45 pusmas yang siap melaksanakan vaksinasi Juga ada beberapa kegiatan-kegiatan Termasuk melaksanakan kegiatan gerepek vaksin Dan serbuan vaksin Dan Pak Anastahir bersama Kemenkes Selalu support terkait dengan vaksinasi Terima kasih luar biasa beliau ini Kita boleh applause ya untuk beliau ini Beberapa titik serbuan vaksinasi yang hadir seribu-seribu Alhamdulillah Kemudian kita juga melaksanakan jemput bola vaksinasi Ke warga Lansia yang tidak mungkin datang ke pelayanan kesehatan Kusmas tenaga kesehatan hadir di sana Kemudian kita lakukan vaksinasi Juga bersinergi dan berkolaborasi Untuk itu kami ucapkan terima kasih Baik hadirin dan tentu saja pemerintah Betul sekali pemerintah sudah Tentu saja memberikan fasilitas kesehatan Dan juga fasilitas vaksin Jadi masyarakat kami harapkan Agar menyadari segera melakukan vaksinasi Agar imunitasnya terbentuk Seperti itu ya Iya betul Kekebalan tubuh terbentuk Bapak-Ibu sekalian Kita ingat waktu tahun 2021 Itu bagaimana kondisi kita Kita waktu itu di level 4 Banyak kerabat kita yang sakit Juga sampai meninggal ya Suara sirine ambulan Pengumuman Kasus meninggal setiap hari Di antara 20 sampai 25 kasus Tentu kita tidak menginginkan Dan pemerintah sudah hadir Memberikan vaksinasi untuk kita Agar tubuh kita kebal Ayo kita vaksinasi Kelayanan kesehatan Itu saran kami Dan setelah berbicara seputar Pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia Tentunya pemirsa vaksinasi Penting untuk dilakukan Karena sebagai upaya Untuk meningkatkan kekebalan Terhadap COVID-19 Percepatan vaksinasi Ditargetkan meluas Di seluruh Indonesia Dengan harapan Indonesia segera mencapai Heart Immunity Sehingga dapat bangkit Dan pulih dari pandemi COVID-19 Di segmen selanjutnya Perbincangan kita akan lebih menarik lagi Yaitu mengenai penyakit Tidak menular Yang saat ini menjadi Salah satu ancaman Masalah kesehatan Di masyarakat Dan juga penerapan program Gerakan masyarakat hidup Sehat Atau germas Di kabupaten Banyuwangi Namun sebelum itu Mari kita saksikan Pesan-pesan kesehatan Berikut ini Salam sehat Sehat Indonesia Salam sehat Sehat Indonesia Ya hadirin dan pemirsa Tentu saja Setelah berjuang Melawan pandemi COVID-19 Masyarakat Indonesia Dihadapi tantangan serius Berupa beban Ganda penyakit Yaitu penyakit menular Yang masih perlu diturunkan Dan Penyakit tidak menular Atau PTM Meningkat Hal ini dapat menghambat Kualitas dan kinerja Sumber daya manusia Hasil riset kesehatan dasar Pada tahun 2018 Menunjukkan Tiga dari sepuluh Masyarakat Yang terdeteksi Penyakit tidak menular Sisanya tidak terdeteksi Atau tidak mengetahui Bahwa dirinya sakit Penyakit tidak menular Atau PTM Juga dinilai Menjadi beban Pembiayaan terbesar Dalam pengobatan Padahal bisa dicegah Dengan deteksi dini Dan berpelaku Hidup bersih Dan sehat Melalui gerakan Masyarakat Hidup sehat Pak Anas Selaku anggota Komisi 9 DPR RI Apa saja Program-program Kesehatan Yang saat ini Sangat penting Pak Untuk dikedepankan Sosialisasinya Dan menyikapi Penyakit tidak menular Di Indonesia Silahkan Bapak Ya terima kasih Pak Mayang Dalam beberapa Tahun terakhir ini Memang Terjadi Perubahan Pola penyakit Jadi di beberapa Negara Pasifik Termasuk Indonesia Itu terjadi Peningkatan Angka Kematian Dan Angka Kesakitan Akibat Penyakit Tidak menular Dan penyakit Tidak menular Ini Biasanya Berjalan Dalam Waktu Yang Panjang Berat Membutuhkan Biaya Mahal Seperti Penyakit Stroke Diabet Apa Kanker Itu penyakit Penyakit Berat Sehingga Banyak Orang Yang Kaya Jatuh Miskin Gara Biaya Penyakit Tidak Meluar Yang Terlalu Mahal Dan Banyak Orang Miskin Yang Harus Meninggal Akibat Tidak Ada Kemampuan Untuk Membiayai Pengobatan Penyakitnya Padahal Ada Cara Yang Lebih Murah Yang Bisa Ditempuh Oleh Kita Semua Oleh Negara Oleh Pemerintah Karena Penyebab Penyakit Tidak Menular Itu Yang Terbesar Adalah Karena Gaya Hidup Yang Salah Kalau Kita Bisa Memperbaiki Gaya Hidup Dengan Cara Yang Bebas Dari Penyakit Tidak Menular Apa Gaya Hidup Itu Yang Pertama Gaya Makan Pola Makan Biasakan Kita Mengkonsumsi Makanan Yang Sehat Dengan Asupan Gizi Yang Seimbang Lalu Dikonsumsi Dengan Cara Yang Benar Dan Dalam Waktu Yang Tepat Sebab Kalau Kita Memperbanyak Makan Sayur Memperbanyak Makan Buah Buahan Masuk Kedalam Tubuh Kita Ini Akan Bisa Menjadi Penetral Jadi Bisa Menetralisir Racun Racun Yang Setiap Saat Masuk Ke Tubuh Kita Baik Melalui Makanan Maupun Melalui Ubat Ubatan Karena Perbanyaklah Makan Sayur Yang Cukup Dan Buah Yang Cukup Itu Kan Tidak Terlalu Mahal Kurangi Makanan Makanan Yang Berlemak Itu Dari Sisi Pola Penyakit Yang Kedua Gerak Gerakkan Tubuh Dengan Berolahraga Jadi Minimal 30 Menit Setengah Jam Syukur Bisa Satu Jam Dalam Satu Hari Kita Bisa Lari-lari Kecil Di Pinggir Rumah Syukur Lari-lari Besar Sebab Setiap Makanan Yang Masuk Ke Tubuh Kita Kalau Habis Makan Lalu Kita Berolahraga Asupan Makan Itu Kan Bisa Berubah Jadi Enersi Yang Menyihatkan Tubuh Kita Demikian Juga Cara Makan Kata Nabi Jangan Makan Sebelum Lapar Jadi Makanlah Ketika Lapar Dan Berhenti Makan Sebelum Kenyang Hal-hal Seperti Ini Harus Kita Perhatikan Sehingga Kita Benar-benar Bisa Membiasakan Pola Hidup Yang Sehat Ada Hal Yang Ketiga Jadi Makanan Yang Baik Olahraga Yang Baik Istirahat Yang Baik Dan Jangan Merokok Ini Bapak-bapak Yang Biasanya Enggak Suka Tapi Harus Saya Lakukan Karena Itu Penting Rokok Itu Menyumbangkan Kerugian Yang Sangat Besar Baik Kepada Diri Sendiri Maupun Kepada Negara Coba Bapak-bapak Kalau Setiap Hari Rokok Tiga Bungkus Atau Empat Bungkus Minimal Seratus Ribu Dibuang Dibakar Jadi Abu Kalau Seratus Ribu Dikasihkan Istrinya Untuk Beli Susu Beli Telor Beli Daging Memberikan Gizi Sama Anak-anak Itu Akan Sumbangan Besar Terhadap Kesehatan Masyarakat Kita Ini Yang Rokok Pada Ini Ibu-ibunya Setuju Sepertinya Pak Itu Baru Pada Kerugian Ekonomi Pribadi Kerugian Ekonomi Bagi Bangsa Indonesia Bagi Negara Itu Memberikan Beban Yang Luar Biasa Terhadap Anggaran Kesehatan Kita Bayangkan Rumah Setiap Saat Harus Menaikkan Anggarannya Untuk Membiayai Penyakit-penyakit Yang Diakibatkan Oleh Para Perokok Dan Ironisnya Banyak Sekali Para Perokok Yang Bayar BPJS Masih Empot-empotan Ini kan Enggak Fair Yang Ketiga Itu Yang Keempat Dan Yang Terakhir Jadi Selain Tidak Merokok Sebaiknya Juga Jangan Minuman Beralkohol Ini Sudah Merokok Minum Beralkohol Makan Goreng Goreng Banyak Asupan Gizinya Kurang Istirahat Istirahatnya Bergadang Terus Mintanya Sehat Saya Kira Ini Antara Permintaan Kemauan Dan Yang Diinginkan Itu Tidak Imbang Makasih Boleh Berikan Tumpuk Tangan Ini Sepertinya Tadi Sambutan Meriah Bapak Dari Ibu-ibu Sepertinya Yang Sedikit Merasakan Yang Dialami Bapak-bapaknya Tapi Saya Juga Mengingatkan Kembali Ayo Kita Mulai Pola Hidup Sehat Tentu Saja Tadi Seperti Yang Sudah Dijelaskan Oleh Pak Anas Untuk Mencegah Sejak Dini Tentu Saja Penyakit Tidak Menular Seperti Itu Baik Bapak Terkait Dukungan Keluarga Agar Pencegahan PTM Bisa Berjalan Efektif Dan Kegiatan Germas Dapat Dilakukan Dalam Kehidupan Seharian Bagaimana Saya Kira Keluarga Ini Memang Garda Depan Untuk Membangun Keluarga Yang Sehat Keluarga Yang Berkualitas Jadi Ibu Ibu Memang Kudu Rewel Kalau Bapaknya Ngerokok Terus Kalau Bapaknya Minum Minuman Keras Ibu 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 Demikian Juga Kalau Ibu Ibu Masakannya Misalnya Tidak Memperhatikan Aspek Aspek Vitamin Yang Cukup Bapaknya Ganti Rewel Jadi Memang Keluarga Itu Begitu Saling Menguatkan Saling Mendoakan Saling Menyehatkan Sehingga Akan Terbentuk Sebuah Kebiasaan Hidup Yang Sehat Saling Mengingatkan Pada Saat Suaminya Habis Makan Tidur Ya Dibangunin Diajak Bareng-bareng Berolahraga Kan Manis Itu Sambil Ngajak Anak Atau Cucunya Lari-Lari Pagi Di Samping Sehat Dilihat Nya Juga Enak Keluarga Yang Sehat Masyarakat Yang Sihat Dan Bangsa Yang Sehat Terima kasih Pak Enes Sekarang Saya Berdiskusi Dengan Dr. Andriani Ibu Apa Saja Permasalahan Kesehatan Yang Umum Menginggapi Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi Silahkan Ibu Terima Kasih Mbak Mayang Bapak Ibu Semuanya Jadi Perlu Kami Sampaikan Di Bidang Kami Ini Namanya Pencegahan Pengendalian Penyakit Itu Ada Penyakit Menular Ada Penyakit Tidak Menular Kemudian Ada Survellen Imunisasi Vaksinasi Jadi Bapak Bersakalian Kemarin Kita Selalu Ke COVID-COVID Sampai Penyakit Yang Lain Lupa Ya Padahal Masih Banyak Yang Membutuhkan Perhatian Kita Yang Masuk Standar Pelayanan Minimal Yaitu Adalah TBC Dan HIV Penyakit TBC Di Kabupaten Banyuwangi Kami Harus Menemukan Tarjet 17.000 Dari Kemenkes Dan Kami Saat Ini Terduganya Ada 9.500 Dari 9.500 Kami Menemukan 2.000 Yang Terdiagnosa TBC Masih Banyak Karena Tarjet Kami Adalah 3.000 Melalui Sosialisasi Inilah Kami Berharap Bapak Sekalian Jika Menemukan Ada Kerabat Saudara Yang Batuk Batuk Demam Keringat Malam Hari Berat Badannya Makin Lama Makin Kurus Itu Untuk Disarankan Berubat Ke pusmas Yang Terdekat Di sana Dan Jika Nanti Terdiagnosa TBC Itu Gratis Dari Pemerintah Tinggal Minum Saja Bapak Sekalian Nanti Kami Akan Merawat Bapak Ibu Sekalian Untuk Itulah Bapak Ibu Sekalian Di pusmas Pemerintah Sudah Menyadabatkan Layanan Terkait Program TBC Kami Ada 45 pusmas Yang siap Melayani Bapak Ibu Sekalian Dengan 9 TCM Dan Obat Yang diberikan Secara Gratis Dan Obat Itu Mahal Kalau Kalau dihitung Lebih Dari 2 Juta Harganya Dan Itu Diberikan Gratis Oleh Pemerintah Pemerintah Sangat Luar Biasa Untuk Masyarakatnya Agar Sehat Kemudian Program Lagi Yang Satu Yaitu Adalah HIV Di Banyuwangi Kami Berusaha Terus Adakan Sosialisasi Bagi Penderita HIV Ada Obat Yang Digunakan Untuk Menekan Sakitnya Sehingga Dia Tidak Jatuh Di AIDS Kabupaten Banyuwangi Saat ini HIV Memang Nomor 2 Ada 5777 Tapi Karena Memang Kita Keliling Ada VCT Yang Untuk Pemeriksaan HIV Di 45 Pusmas Kemudian Belum Lagi Mobile VCT Jadi Yang Kira-kira Ada Kontak Seksual Bebas Dan Sebagainya Mengeluh Demah Makin Lama Makin Kurus Silahkan Periksa Gratis Juga Terkena Bapak Ibu Sekalian HIV Ada Obat Yang disebut ARV Yang Mampu Menekan Virulansi Dari Virus Ini Dan Itu Juga Gratis Dari Pemerintah Luar biasa Pemerintah Untuk Membuat Masyarakatnya Hidup Sehat Dan Tertangani Sakitnya Nah Yang Tidak Lepas Lagi Yaitu Bapak Ibu Sekalian Sekarang Ini Adalah Musim Hujan Tentu Nyamuk Perindukan Nyamuk Pertambah Yaitu Adalah Jangan Lupakan Penyakit Demam Berdarah Penyakit Benam Darah Penularannya Dalam Lofektor Nyamuk Aides Apedic Yang Punya Jarak Terbang Itu 100 Meter Dan Sekali Gigit Itu Dia Multibite Ketika Bapak Ibu Sekalian Yang Satu Rumah Bersian Rumah Yang Kotor Nyamuk Banyak Nyamuk Ada Virus Dbd Bisa Aja Gigit Bapak Sekalian Sehingga Di Kabupaten Banyuwangi Ada Program Yang Disebut Sebagai Gertak PSN Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk Di hari Jumat Jam 7 Sampai Jam 8 Bapak Sekalian Untuk Program Ini Pemerintah Khususnya Di Kabupaten Banyuwangi Dinas Kesehatan Ada Kegiatan Yang Pertama Yang Disebut Adalah Pos Bindu Pos Pelayanan Terpadu Melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan Rutin Cek Kesehatan Ada Tinggi Badan Berat Badan Lingkar Perut Pemeriksaan Kadar Gula Bapak Silahkan Dimanfaatkan Jadi kami Di Kabupaten Banyuwangi Terus melakukan Sosialisasi Terkait Edukasi Dengan Penyakit Tidak Menular Ini Kemudian Kami Juga Ada Kegiatan Kegiatan Pengajian Kami Juga Datang Pos Bindu Di kantor Di sekolah Silahkan Bapak Sekalian Berkoordinasi Dengan Pusmas Kami Akan Hadir Di sana Untuk Melakarkan Screening Daripada Kesehatan Bapak Ibu Sekalian Ini Nah Kalau Untuk Itu Bapak Sekalian Maka Cerdik Maka Harus Dilanjutkan Dengan Ceria 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 Cerdas Cerdas Dalam Menghadapi Pandemi Ini Kemudian Ceria Empati Ayo Kita Berempati Kepada Sesama Lingkungan Kita Rajin Beribadah Bapak Sekalian Interaksi Artinya Kita Bersilatu Rohim Kemudian Yang Terakhir Ayo Sesama Asah Asih Dan Asuh Sesama Insyaallah Allah Akan Memberkati Kita Semua Inovasi Perlu Kami Sosialis Sakit Bahwa Kami Ada Kampung Cerdik Kampung Cerdik Itu Adalah Upaya Penguatan Terhadap Deteksi Dari Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular Dari Sapa Dari Masyarakat Oleh Masyarakat Dan Untuk Masyarakat Yaitu Dilaksanakan Mendekati Lingkungan Di RTRW Silahkan Berkoordinasi Dengan Pusmas Di sana Akan Mendekatkan Akses Bapak Bisa Melakukan Cek Kesehatan Di sana Ada lagi Gerbang Pantura Gerakan Banyuangi Pantau Tekanan Darah Supaya Tidak Darah Tinggi Dan Untuk Ibu Ada Program Yang Disebut Perisai Diri Perempuan Banyuangi Sadar Tes Eva Dan Sadari Terima Kasih Itu Yang Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuangi Boleh Berikan Tepuk Tangan Baik Ibu Dokter Bagaimana Kasus PTM Di Kabupaten Banyuangi Dan Apakah Kegiatan Germas Di Kabupaten Banyuangi Sudah Kembali Aktif Setelah Lebih Dari Dua Tahun Hidup Bersama Dengan Pandemi COVID-19 Silahkan Ibu Jadi Bapak Ibu Semuanya Saat Pandemi Kita Ingat Pos Yang Ditutup Ditiadakan Sementara Karena Rawan Sekali Pendularannya Pos Bindu Juga Kita Diadakan Ternyata Apa Bapak Sekalian Justru Angka Kematian Daripada COVID-19 Banyak Yang Disebabkan Kalau Adanya Komerbit Hipertensi Dan Diabit Sehingga Saat Itulah Kami Pada Akhir Di Tahun 2001 Ada Kebijakan Pos Pindu Kita Buka Tapi Khusus Untuk 40 Tahun Ke Atas Karena Apa Supaya Yang Sakit Hipertensi Dan Diabit Ini Tertangani Dengan Baik Sehingga Tidak Menjadikan Pemberat Saat Dia Terpapar COVID-19 Seperti Itu Dan Di Tahun 2022 Alhamdulillah Semuanya Sudah Berjalan Kembali Banyak Sekali Berita-berita Menarik Seputar Kesehatan Namun Pemirsa Kita Tahan Sejenak Untuk Mengikuti Pesan-pesan Kesehatan Berikut Ini Salam Sehat Sehat Indonesia Baik Hadirin Yang sudah Hadir Dan Pemirsa Yang ada Di rumah Saat ini Kita akan Membahas Seputar Masalah Kesehatan Yang Tengah Diperbincangkan Oleh Masyarakat Di antaranya Mengenai Temuan Kasus Polio Di Kabupaten Pidi Provinsi Nangro Aceh Darussalam Dan Sebelumnya Juga Sempat Menjadi Sorotan Masyarakat Ini Tentang Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal Atau GGAPA Pada Anak Kita akan Kembali Berdiskusi Dengan Pak Anas Sebagai Anggota Dewan Melihat Persoalan Kesehatan Yang terjadi Di masyarakat Belakangan Ini Seperti Kasus GGAPA Pada Anak Dan Juga Temuan Kasus Polio DPD Nangro Aceh Darussalam Seperti Apa Tentu Saja Tanggapan Dari Bapak Silahkan Bapak Baik Mbak Mayang Kita Semua Memang Tergagap Gagap Dikejutkan Oleh Munculnya Penyakit Gagal Ginjal Akut Pada Anak-anak Terkejut Karena Ini Bukan Hanya Terjadi Di Jakarta Tapi Di Banyak Tempat Sebab Penyakit Ini Bukan Penyakit Menular Kalau Menular Lalu Di Jakarta Bogor Tangerang Merembet Merembet Itu Biasa Tapi Untuk Penyakit Tidak Menular Ini Agak Unik Karenanya Saya Perlu Memberikan Apresiasi Kepada Pemerintah Yang Telah Mengambil Langkah Langkah Cepat Minimal Ada Dua Hal Yang Sudah Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Menangani Kasus Gagal Ginjal Ini Yang Pertama Pemerintah Telah Menggaratiskan Biaya Semua Masyarakat Yang Terkena Penyakit Gagal Ginjal Jadi Kalau Ada Masyarakat Banyuwangi Yang Tiba-tiba Terkena Penyakit Gagal Ginjal Anak Itu Jangan Ragu-ragu Untuk Langsung Berubat Karena Ketakutan Tidak Mampu Bayar Sebab Pemerintah Sudah Menyatakan Seluruh Pembiayaan Penyakit Gagal Ginjal Akut Itu Akan Ditanggung Oleh Pemerintah Ini Yang Pertama Yang Kedua Pemerintah Melalui Bepom Badan Pengawas Obat Dan Makanan Langsung Menghentikan Seluruh Distribusi Obat Obat Sirup Bagi Anak-anak Ini Bukan Langkah Mudah Sebab Begitu Bepom Melarang Peredaran Dan Distribusi Obat Obat Sirup Kenapa Dilarang Karena Diduga Baru Diduga Obat Sirup Inilah Yang Jadi Penyebab Munculnya Gagal Ginjal Akut Pada Anak-anak Baru Diduga Sudah Dibredel Baru Duga Sudah Tiba-tiba Dihentikan Peredarannya Banyak Yang Ngamuk Terutama Para Produsen Obat Obatan Cair Obat Obatan Sirup Karena Bisnisnya Mampet Distribusinya Harus Distop Padahal Sudah Ada Setok Di seluruh Rumah Sakit Di wilayah Indonesia Mereka Menggugat Jadi Tidak Hanya Protes Bahkan Ada Yang Melakukan Gugatan Hukum Kepada Pemerintah Dalam Hal Ini Bepom Dianggap Semenah-menah Melakukan Apanya Pemberedelan Terhadap Peredaran Obat Sirup Tapi Pemerintah Kenapa Melakukan Itu Ini Ada Langkah Preventif Satu-satunya Cara Terbaik Untuk Menyelamatkan Masyarakat Jadi Soal Lain Itu Nomor Dua Karena Pertimbangan Pertama Adalah Pertimbangan Keselamatan Rakyat Itu Soal Gagal Ginjal Kemudian Soal Apat Polio 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 Menarik 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 Sekaligus Bikin Ngeri Sebab Di beberapa Negara Sudah Dinyatakan Polio Sudah Tidak Ada Dinyatakan Sebagai Bebas Polio Tiba-tiba Muncul Di Pidi Pidi Itu kira-kira perjalanan 5 jam dari Banda Aceh, Aceh Timur naik turun gunung gitu kira-kira kok di tempat itu Alhamdulillah sekarang juga Dinas Kesehatan PD maupun Provinsi Aceh Darussalam sudah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menangani agar polio ini tidak terus menyebar yang pertama pemerintah Aceh telah mendiklir telah menetapkan bahwa polio sebagai sebuah keadaan darurat jadi keadaan luar biasa darurat polio, jadi dengan mendiklir pernyataan sebagai keadaan darurat diharapkan semua pihak bisa memberikan perhatian lebih berkonsentrasi untuk bergandengan tangan bersama-sama memikirkan bagaimana agar polio di Aceh itu bisa segera teratasi itu langkah pertama yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang kedua pemerintah Aceh sekarang langsung melakukan program vaksinasi polio bagi seluruh anak usia 0 tahun sampai 13 tahun jadi Dinas anak-anak yang usia diantara itu wajib melaksanakan program vaksinasi polio agar mereka punya kekebalan tubuh pada saat penyakit polio itu menghantui kita dan pemerintah pusat hari ini juga tengah melakukan program vaksinasi nasional jadi penguatan vaksinasi atau vaksinasi tambahan ada berapa itu 12 atau 14 jenis vaksin yang harus di injus kepada anak-anak kita di samping itu juga ada program kejar vaksin kita ini selama 2 tahun covid sehingga program vaksinasi wajib bagi anak-anak itu agak terhambat jadi yang seharusnya sudah mencapai pada titik tertentu sekarang baru pada titik lain sehingga harus kita kejar karenanya bikin program baru yang namanya kejar vaksin kita berharap dengan kejar vaksin ini seluruh anak-anak Indonesia akan segera terpenuhi vaksinasi yang seharusnya dilakukan sehingga kita sampai pada tahap kekebalan masyarakat terhadap penyakit-penyakit tertentu terima kasih Mbak Ayang wah terima kasih Pak Nes belum beri tekan-penyakit tangan untuk Pak Nes tentu saja ya kita lihat memang saat perintah mengenai gagal ginjal akut ini mencuat pemerintah memang sangat cepat merespon dan ini juga kasus menarik tentu saja di PD mengenai polio PD Nangro Acedara Salam Bapak ini juga masih terkait Pak masyarakat mungkin masih ada yang enggan Pak membawa buah hatinya untuk melakukan imunisasi yang menjadi program pemerintah karena banyaknya hoax terkait imunisasi bagaimana tanggapan Bapak? ya karena memang hari-hari ini masyarakat itu sering lebih percaya sama hoax lebih percaya hoax ketimbang informasi-informasi yang dikeluarkan oleh badan-badan resmi jadi ke depan cara berfiri ini harus kita robah kalau kita menerima informasi-informasi yang jangankan salah informasi yang membuat kita ragu saja kita harus segera mengklarifikasi tabayun kata Panjeningan diklarifikasi kepada kalau urusan kesehatan kepada dinas kesehatan urusan kesehatan keluarga kepada PKKBN atau kepada lembaga-lembaga lain yang memang berwenang untuk itu dengan demikian kita akan terhindar dari informasi-informasi yang menyesatkan terutama soal obat-obatan nah kalau obat-obatan sengdodol bakul jamu iklannya jauh beda dengan produknya itu yang rugikan kita mereka yang untung kita lebih suka mendengarkan bakul jamu yang ngecuprus ketimbang mendengarkan atau baca leaflet resmi yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan cara berfikir ini harus kita balik kita harus lebih percaya pada sumber-sumber informasi yang valid sumber-sumber informasi yang lehal sumber-sumber informasi yang sudah disediakan oleh negara makasih Mbak luar biasa boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Enes setuju ya apalagi sekarang seperti informasi itu sangat mudah didapat apalagi dari sosial media seperti itu ya Pak ya jadi mungkin kalau Bapak Ibu mendapatkan berita-berita dari sosial media mungkin boleh dilihat lagi apakah benar langsung mencari informasi pada sumber yang tepat jadi jangan langsung menerima mentah-mentah informasi jadi boleh diklarifikasi lagi informasinya baik sekarang kita akan berdiskusi dengan dokter Adriani tentu saja ibu selanjutnya bisa diceritakan ibu terkait kasus GGAPA pada anak dan juga mengenai cakupan imunisasi anak di Kabupaten Banyuwangi seperti apa silahkan ibu dokter baiklah Mbak Mayang jadi Bapak Ibu semua namanya baru ya mungkin Bapak Ibu sekalian bingung bingung apa sih GGAPA jadi GGAPA gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak itu adalah penyakit baru yang menyerang pada anak usia 0 sampai 18 tahun tapi paling banyak adalah usia balita kejalannya adalah anuri anuri itu air kencingnya tidak ada atau dia air kencingnya berkurang secara mendadak sebelumnya tidak ada riwayat gangguan ginjal bisa disertai kejala-kejala prodomar atau tidak kejala-kejala prodomar itu seperti apa ada demam ada diare ada mual muntah ada batuk pile nah kemudian kita kalau seperti itu harus tanggap Bapak Ibu sekalian kita harus segera membawa anak-anak tadi yang mempunyai gejala itu ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yaitu adalah terkait dengan fungsi ginjalnya biasanya ada peningkatan sampai 1-5 titernya jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan gangguan ginjal akut progresif atifikal pada anak mudah-mudahan tidak ada sampai hari ini di Kabupaten Banyuwangi tidak ada harapan kami terus berdoa kita berdoa bersama Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan tidak ada di Kabupaten Banyuwangi demikian baik Ibu kalau mengenai imunisasi pada anak poliocapaiannya seperti apa Imunisasi imunisasi dasar untuk anak-anak itu Bapak Ibu sekalian sama dengan yang lain pada saat pandemi posyandu itu kan kita tutup sementara kemudian kita beri fasilitas untuk datang ke pusmas karena waktu itu kasusnya tinggi masyarakat juga ragu untuk datang ke pusmas sehingga vaksinasinya atau imunisasinya ini banyak yang lubang-lubang jadi Alhamdulillah pemerintah punya program yang disebut bulan imunisasi anak nasional yang tadi sudah dampaikan dan program kejar maka yang lubang-lubang tadi itu mampu dilengkapi dan saat ini di Kabupaten Banyuwangi imunisasi dasar lengkap ada 86,9% dan untuk uji dari 217 desa sudah 198 desa dan untuk IDL-nya untuk 158 desa sudah 72% mudah-mudahan nanti ini terus meningkat berkat support dari Bapak-Ibu sekalian jadi jangan ragu untuk mengimunisasikan bayinya agar mendapatkan kegabalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tentunya pemirsa selalu konsultasikan obat yang kita konsumsi dengan dokter dan tenaga kesehatan serta jangan ragu jangan takut untuk mengikuti program imunisasi wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah ya hadirin Bapak-Ibu yang sudah hadir dan pemirsa kembali bersama saya Mayampurna Janti dalam acara talk show sehat sehat bangsa ku hebat negeri dan di segmen terakhir ini sebelum kita mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita kita akan berdiskusi atau tanya jawab dengan masyarakat yang telah hadir di sini bersama kita tadi disampaikan bahwa COVID-19 itu belum berhenti dan nampak ada penguatan dengan bukti munculnya XBB tadi sementara masyarakat sudah mulai acuh bahkan acuh tak acuh atau bagaimana kemudian bagaimana saran Bapak pada kami semua terutama di masyarakat kami terima kasih jadi memang kita harus berulang-ulang mengatakan bahwa COVID-19 ini belum selesai bahkan muncul virus dengan varian-varian baru yang sebarannya lebih cepat ini yang harus terus disadarkan kepada masyarakat tanpa kesadaran itu kita akan semakin lengah akan semakin abai seperti sekarang program vaksin booster itu kan melambat dimana-mana itu bukan semata-mata karena vaksinnya tidak ada tapi karena masyarakat juga semakin enggan merasa vaksin apa COVID-19 sudah selesai sudah berhenti sehingga tidak perlu lagi melakukan vaksin booster ini yang harus terus kita sampaikan kita sosialisasikan kepada masyarakat ini pentingnya sosialisasi hari ini tidak sekedar dari Bu Dokter Andriani kepada Panjenengan tapi Panjenengan semua harus menyampaikan ini kepada keluarganya kepada tetangganya bahwa COVID-19 belum benar-benar berakhir malah masih muncul varian-varian baru seperti XBB tadi disampaikan yang penyebarannya jauh lebih cepat ini yang pertama yang kedua COVID-19 ini kan bukan hanya persoalan Indonesia ini persoalan global kepinginnya sih kepinginnya ini kita segera menyatakan pandemi sudah selesai lalu kita lepas semua masker tidak perlu lagi ada protokol kesehatan kepinginnya begitu tapi untuk menyatakan bahwa kita telah berhenti dari pandemi ini tidak bisa dilakukan karena masalah global kita harus konsultasi dulu dengan WHO Badan Kesehatan Dunia tidak serta-merta kita mendeklir bahwa Indonesia sudah bebas COVID tidak bisa seperti itu karena memang sekali lagi kita mesti agak bersabar dengan tetap mengikuti program protokol kesehatan ya bosan tapi itulah cara terbaik yang kita lakukan hari ini dan yang belum vaksin booster kita lakukan vaksin booster vaksin penguatan terima kasih kita akan langsung ke penanyaan ter kedua selain upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini apalagi yang akan menjadi prioritas program kesehatan di Kabupaten Banyuwangi ini demikian pertanyaannya terima kasih silahkan terima kasih sudah ada setadat pelayanan minimal yang menjadi prioritas yaitu penyakit menular itu tadi adalah TBC dan HIV kemudian yang penyakit tidak menular ada hipertensi ada diabetes dan ada screening untuk usia produktif dan untuk orang dengan gangguan jiwa berat itu yang menjadi prioritas kami yang telah kami sampaikan tadi apa-apa upaya apa saja yang harus kita bersama lakukan Bapak-Ibu sekalian agar kita sehat seperti itu luar biasa Ibu-ibu yang hadir pada ini juga pemirsa televisi jadi pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat tokoh agama tokoh masyarakat dan seluruh unsur yang terkait yang telah mendukung program kurban kesehatan khususnya di Kabupaten Banyuwangi tentu di dalam pelaksanaan beberapa program yang tadi sudah saya sampaikan ada hal-hal yang kurang kami akan terus aklukkan evaluasi semata-mata demi perbaikan dan pelindungan pelayanan dan kami berikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Banyuwangi dan kami himbo ayo tetap protokol kesehatan dan sukseskan vaksinasi poster khususnya adalah COVID-19 agar kesehatan kita terjaga Bapak-Ibu sekalian kalau kita sehat insya Allah ekonomi juga akan bangkit dan Indonesia pasti bisa dan Bapak-Ibu sekalian bisa memanfaatkan layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi khususnya yaitu mulai dari posyandu posbindu busmas rumah sakit dan fasilitas kesehatan swasta lainnya sekali lagi terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Enhas mungkin boleh Pak untuk memberikan closing statementnya bagi masyarakat Indonesia yang sedang menyaksikan talkshow kita hari ini Pak untuk membangun masyarakat yang sehat bangsa yang kuat itu tidak cukup hanya kita serahkan kepada Kementerian Kesehatan tidak cukup hanya kita serahkan kepada media tapi benar apa yang disampaikan Bu Dokter bahwa perlu kerjasama dari semua pihak pemerintah pengusaha masyarakat termasuk yang terpenting adalah keluarga dan pribadi-pribadi sehingga terbentuk komunitas yang sehat masyarakat yang sehat dan pada akhirnya bangsa yang sehat kita sedang menuju era Indonesia Emas yang sedang kita jemput mudah-mudahan segera hadir pada tahun 2045 itu tidak mungkin terjadi jika kita abai terhadap kesehatan kita masing-masing karena mulai hari ini kita tingkatkan informasi kesehatan kita yang lebih berkualitas tinggalkan informasi kita biasakan untuk mengkonfirmasi informasi-informasi kesehatan yang masuk dan divalidasi pada lembaga-lembaga yang memang punya wawenang dan kapasitas untuk itu makasih wawdol mu'afiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sekali lagi terima kasih banyak Pak Anas Bu Dokter yang terkadang terima kasih banyak Bapak Ibu Pemirsa dan tentu saja hadirin yang sudah hadir perjuangan kita melawan COVID-19 telah memberikan kita semua pelajaran yang berharga kurang lebih hampir dua setengah tahun semua lapisan masyarakat bergandengan tangan bersatu padu dan membuktikan bahwa kita tidak kalah dan kita tidak akan pernah kalah terhadap COVID-19 hal tersebut membuktikan bahwa kita pulih lebih cepat bangkit lebih kuat dan tentunya pemirsa diperlukan strategi dan upaya-upaya terobosan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam mempraktikan perilaku hidup sehat kegiatan talkshow ini mengangkat upaya yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Mitra Kerja Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 tidak hanya berbicara COVID-19 tetapi tetap mengedepankan edukasi program kesehatan lainnya sebagai perwujudan atau germas atau gerakan masyarakat hidup sehat bagi Bapak Ibu hadirin dan tentu saja pemirsa yang memerlukan informasi seputar penanganan COVID-19 atau informasi kesehatan lain silakan menghubungi layanan Halo Kemkes di nomor 15567 atau bisa juga mengunjungi berbagai kanal informasi Kemenkes lainnya yaitu ada di website di kemkes.go.id atau Twitter di at kemenkes RI atau bisa juga mendengarkan radio streaming di radio kesehatan . kemkes.go.id Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk dua narasumber kita Tentu saja kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah datang dan pemirsa yang sudah menyaksikan dari rumah Terima kasih banyak Saya Mayang Purna Janti pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat bangseku hebat negeriku Salam sehat sehat Indonesia sehat terima kasih terima kasih terima kasih